Intro Halo Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar hari ini? Saudaraku, Kisah Rasul 2 ayat 41 Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa Sebagai murid Yesus, Petrus tidak sempurna Petrus pernah menguji Yesus dengan meminta dimampukan berjalan di atas air Petrus berani membantah saat Yesus memberitahukan penderitaannya yang akan ditanggungnya Sehingga malah menjadi batu sandungan Petrus tidur saat Yesus memintanya berjaga-jaga Pada waktu ia berdoa di taman Getsemani Petrus bahkan menyangkal Yesus 3 kali menjelang penyalipannya Meski demikian setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga Petrus justru makin setia melayani Tuhan Ia pun mendapat kemampuan untuk berbicara dengan sangat baik Petrus mengajarkan Injil dengan jelas penuh kuasa sepenuh hati Dengan pertolongan roh kudus, kutbah Petrus mampu menghasilkan 3.000 jiwa Ia 3.000 orang meminta dibaptis hari itu Sungguh pencapaian yang dasyat Seperti Petrus jatuh bangun dalam mengikut Tuhan mungkin kita mengalami juga Namun kegagalan di masa lalu bukan alasan menyerah Kita masih dapat mengupayakan buah hidup bagi kemuliaan Tuhan Dengan menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran Asal kita mau bertobat menerima didikan dengan kerendahan hati Tuhan Yesus memberkati